Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ketepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, peribahasa tadi mengasarkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mencapai kesuksesan atau keberhasilan di masa mendatang, kita harus rela dan mau berjuang pada saat ini. Kita menahan diri untuk memperoleh apa yang kita inginkan demi kita memperoleh apa yang kita perlukan di masa depan. Nah, ini disebut sebagai sebuah investasi di mana orang menahan diri, tidak membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang dia senangi, tapi tidak berguna. Tetapi dia benar-benar menanamkan uangnya kepada pekerjaan atau usaha yang baik agar ketika di masa depan, dia bisa mendapatkan imbal hasil yang jauh lebih besar. Nah, ketika kita membaca kita pengkutbah pasal 1, ayat yang kedua dikatakan kesiasiaan belaka. Kata pengkutbah, kesiasiaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, pengkutbah berkata matahari terbit, terbenam, eh, terbit lagi, terbit lagi, terbenam, terbit lagi. Manusia itu lahir, jadi dewasa, mengalami pergumulan hidup, berjuang, jadi tua, menikmati masa tua, lalu mati. Ada lagi yang lahir lagi dan siklusnya sama terus, tidak ada yang baru. Nah, kata sia-sia di dalam kitab pengkutbah ini artinya sebetulnya bukan sia-sia tidak berguna, tetapi artinya fana. Karena kata sia-sia itu digunakan seperti uap yang sebentar muncul, lalu sebentar tidak lagi kelihatan. Apa artinya? Pengkutbah ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini, keduniawin itu sifatnya adalah fana. Segera bisa hilang dan lenyap. Coba Anda pikirkan apa yang Anda cari dengan usaha yang keras, apa yang Anda dapatkan, entah itu berupa barang atau apapun, itu akan semakin lama semakin turun kualitasnya, lalu kemudian lenyap. Dan kita harus bekerja keras lagi, cari sesuatu yang baru lagi. Nah, pengkutbah mengajarkan kepada kita untuk fokus pada hal-hal yang abadi. Apa itu? Pengkutbah berkata bahwa dia telah membulatkan hatinya untuk mempelajari hikmat. Nah, setelah sekalian, Tuhan mengajarkan kepada kita lewat kitab ini untuk kita memperhatikan yang tidak kelihatan, yaitu apa? Keselamatan dan perkara-perkara rohani yang Tuhan janjikan, yang sifatnya adalah abadi. Nah, Rasul Paulus ketika menuliskan surat pada jemaah di Korintus, dia berkata, meskipun kami dianiaya, disakiti, enggak apa-apa. Sebab kami tahu yang kelihatan ini sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Kami enggak mengejar keduniawian kok. Kami rela menerita, rela dianiaya, mempertahankan kebenaran, terus melayani Tuhan, karena kami tahu upah yang besar menanti di surga. Apa itu? Langit dan bumi yang baru, yang abadi, tubuh kemuliaan yang tidak akan pernah bisa menjadi rusak atau turun kualitasnya. Sudara sekalian, kalau Anda punya waktu, punya uang, investasikanlah untuk perkara-perkara yang abadi, yaitu kerajaan Allah. Layanilah Tuhan, gunakan waktu yang Anda punya, gunakan hidup, kesempatan yang Anda miliki untuk benar-benar mengalami pembaharuan karakter dan benar-benar hidup kita menjadi faydah atau manfaat bagi orang lain. Jangan hanya kejar sesuatu untuk diri kita sendiri, tetapi marilah kita juga berpikir pada saat kita diubahkan oleh firman Tuhan, hidup kita berguna bagi banyak orang. Ada upah yang besar menanti bagi kita di surga dan itu adalah yang abadi. Jangan kejar semua yang fana, gunakan semua yang kita miliki untuk mengejar sesuatu yang abadi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.